Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga belajar tak dapat digugah Belajar di pesantren kaligrafi Cuk salam kurang semangat Kami ulangi sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 Dan menjadikan hasil akhir Alhamdulillah 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 Yang terkadang menyesatkan Menegelamkan siapa saja yang minis Iman dan akhlak Sejajarnya wahai muslimin muslimat Khususnya para orang tua Pemimpin Alhamdulillah 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 Maka hendaklah Takut kepada Allah Orang-orang yang seandainya Di belakang mereka Meninggalkan anak-anak yang lemah Yang mereka khawatir Terhadap kesejahteraan mereka Oleh sebab itu Hendaklah mereka Bertakwa kepada Allah Dan hendaklah mereka Mengucapkan perkataan yang benar Imam Nawawi Al-Bantini Telah menafsirkan ayat tersebut Adalah sebagaimana Yang terdapat pada Tafsir karya beliau Yaitu Tafsir Al-Nir Supaya setiap para orang tua Setelah kematiannya Ninggalkan harta Terhadap anak-anak keturunannya Untuk menyokong kehidupan mereka ke depan Sementara Sebabun Nuzul ayat tersebut Adalah berkenaan dengan Sa'ad bin Nabi Wakos Yang sedang sakit keras Ketika Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Datang mencenguk Saat berkata Wai Rasulullah Aku tidak memiliki ahli waris Kecuali seorang anak perempuan Apakah aku boleh Mengifakan dua per tiga Dari hartaku Tidak boleh Jawab Rasul Jika separuhnya ya Rasul Tidak Jawab Rasul lagi Jika sepertiganya ya Rasul Rasul pun mengizinkan Dan berkata Ya sepertiganya juga sudah banyak Kemudian Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Lebih baik Kamu meninggalkan Ahli warismu Dalam keadaan berkecukupan Daripada dalam keadaan miskin Yang meminta-minta Kepada orang lain Sepenggal kisah tentang orang-orang yang ingin terkenal dan cepat tersohor Sebagian mungkin diantaranya anak-anak koruptor Yang terang-terangan melakukan teror Pakaikan film-film horror Mereka menyebut kelompoknya dengan Game motor Demikianlah setumpuk kembaran remaja dan pemuda pada zaman sekarang Remaja sayang Pemuda matang Jalan hidupnya terkadang malam Layu sebelum berkembang Matanya sebanyak ke mata keranjang Tidak sakit tapi mengerang Rasa sudah berhasil Padahal belum pernah berjuang Namun demikian Pemuda adalah generasi penerus bangsa Pemuda yang akan menjadi nakoda Terhadap perjalanan sejarah bangsa Indonesia Yang akan menentukan Apakah lagu Indonesia Raya Akan tetap berkumandang Atau diganti dengan lagu Dengan tema yang merusak iman Puta patidak Sesuai survei yang pernah dilakukan suatu lembaga pendidikan Bahwa cukup banyak pelajar dan mahasiswa Tidak lagi hafal dengan lagu Indonesia Raya Dan lagu wajib lainnya Tidak ingat teks Pancasila Apalagi pembukaan undang-undang dasar 1945 Pemuda adalah harapan bangsa Bangun dan bangkitlah Untuk membumianguskan bakteri kesombongan Yang telah banyak menelantarkan berbagai golongan Ramaja dan pemuda akan berjaya Dalam melanjutkan Indonesia yang segiatera Apabila para pemimpin dan calon pemimpin bisa menjadi panutan Hadirin muslimin muslimat rahimah kumullah Dengarkanlah lagu berikut ini Khususnya para orang tua, pemimpin dan calon pemimpin Semoga para pemimpin Islam secepatnya faham Wakil rakyat Wakil rakyat seharusnya merakyat Jangan tidur waktu sidang soal rakyat Wakil rakyat mau kembangnya merendutkan Tak terpilih tak kenal lagi dengan rakyat Wakil rakyat waktu sidang paripurna Jangan dirubah menjadi sidang paripurno Wakil rakyat waktu sidang paripurna Jangan dirubah menjadi sidang paripurno Siapa yang sering disalahkan Jika terjadi sesuatu di negara ini Siapa yang tukang copet Siapa yang tukang power posa Siapa yang tukang menggelapkan dana pajak Serta mencuri uang dari leci negara Dan menonton video porno Ketika sidang tentang rakyat siapa Remaja atau pemuda His, his, his Remaja lagi, remaja lagi Memang bukan salah bunda mengandung Jika lalu banyak keulauan muda yang bingung Hidup bebas terasa terkurung Tidak mabuk tapi jalannya huyung Belum menikah tapi mengandung Nah, untuk dilahir dari Demikianlah jika pelajaran ahlak disepelekan Hukum diperjual belikan Tanggung jawab diabaikan Ikrar dilupakan Dan sumpah dianggap Pega ikan sampah Karena ya Agar kuncuk segera berkembang Menyebarkan uang yang di bumi Mari bersama-sama kita merenungi Pemening terlumaktub Dalam surah Al-Baqarah Ayat 99 yang berbunyi Walakud anzalna ilayka ayatin bayinat And how yet Orya Wow Orkan dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas dan tak ada yang ingkar kepadanya melainkan orang-orang Fasih maha benar Allah dengan segala filmenya hadirin muslimin muslimat rahimah kemumah tak ada lagi masa untuk saling menyalahkan jangan pula asyik dengan segala macam rekayasa remaja dan pemuda akan berjaya dalam melanjutkan Indonesia yang sejahtera apabila para pemimpin dan calon pemimpin bisa menjadi panutan bertindak di atas permukaan akhlak berperilaku di atas landasan kitab suci Al-Quran insyaallah Indonesia kedepan akan lebih baik jika dikendalikan oleh pemuda-pemudi yang berilmu dan bertakwa bunga mawar bunga melati bunga mawar harum baunya cukup sekian dari kami mohon maaf sebesar-besarnya belajar menggores dengan kalam tengah menggores kalam terjatuh kami akhiri syarahan dengan salam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh